Halo teman-teman, baik lagi di channel aku AX Dream Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team kita lanjut Challenge Road EX5 jadi ini stage yang paling susah dan susahnya luar biasa kenapa gue bilang susah, karena kita lihat dulu requirement ya jadi pemain yang bisa kita pakai itu cuma Japan Youth Player teman-teman Japan Youth-nya boleh Jepang, Itali, Argentina, Inggris, Uruguay, Perancis, Jerman nah udah gitu, yang bikin susah juga itu cuacanya salju dan salju itu bikin speed itu turun teman-teman nah turunnya itu gak main-main, 40% sama keeper saving 40% down, itu bayangin aja teman-teman ya leletnya kayak gimana oke kita lihat dulu pasif dari pemainnya teman-teman, musuh oke safety zone status plus 200% kalau shoot dari luar ya teman-teman, ini umum umum berarti kita harus shoot dari dalam udah gitu semua pemain sampai AM, DM, sampai back, AM, DM itu punya skill yang namanya recover itu kayak nan basah jadi abis matchup itu langsung matchup lagi teman-teman jadi rese gitu udah gitu ini salah satu yang paling rese teman-teman ini cult karena dia punya auto intercept 100% teman-teman jadi sebisa mungkin teman-teman hindarin passing lewat cult gitu udah gitu yang bikin rese juga itu yang namanya skill block itu yang bikin rese teman-teman 100% jadi skill kita pasti ke block satu atau gak dua gitu oke kita lihat eee tim yang gua pakai nah kita mulai dari keeper jadi keeper kalau teman-teman punya muller hidden ability itu keepernya top untuk stat ini dijamin gawangnya aman karena muller punya resistant salju snow resistant gitu kalau gak punya muller ya siap-siap aja teman-teman statusnya ngedrop bahaya gawangnya udah gitu eee AM itu kalau bisa punya one two dan passing dan skillnya gak bisa cuma sebiji dua biji satu dua karena pasti ke block kalau ke block ya kita gak bisa ngapain skillnya jadi percuma udah gitu striker gua pakai warna merah tiga kalau mau enak teman-teman pakai dias yang warna hijau karena gua gak punya dias hijau gua pakainya dias DF terus gua juga pakai pascal buat one two sama dias jadi usahain teman-teman striker itu bisa one two juga gitu one two dribble karena untuk ngindarin block skill dari musuh gitu udah gitu kalau teman-teman punya slider ini juga oke oke ya teman-teman ya karena ini ada snow resistant juga meskipun pasif sama hidden ability nya itu enggak nyala yang wakabaisi killer sama japan japan youth killer tapi tetap nolong teman-teman untuk passing untuk nyetak juga bisa gitu eh apa ya udah gitu kalau teman-teman punya misugijun ini juga kepakai teman-teman karena dia snow resistant ya snow resistant cuman gua cuman pakai subasa sama misaki gitu kalau teman-teman mau pakai juga bisa enggak masalah oke kita coba oh iya wow eh hoshiro hizugaya apa namanya tuh eh kalau bisa teman-teman pakai ads ya teman-teman ya kalau bisa pakai ads supaya statusnya nambah karena itu ngebantu juga teman-teman itu ngebantu juga eh chance buat jebolin gawang musuh oke teman-teman yang belum subscribe channel gua teman-teman boleh subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar oke kita coba oke kita coba oke jadi kita masih mainin dulu bolanya teman-teman eh kita boleh 1-2 kita boleh passing sembari nunggu strikernya dekat ke kotak reality teman-teman teman-teman Aduh Oke kalau teman-teman punya Muller hidden ability Gawang teman-teman itu relatif aman ya Relatif aman teman-teman Karena dia anti salju Oke jadi Kalau mau enak teman-teman Babak pertama itu 2-0 ya 2-0 Karena kalau babak pertama 1-0 Babak keduanya harus 2-0 Jadi Beratnya itu Karena kita nyetak gol aja tuh Susahnya setengah mati teman-teman Yang bikin susah tuh nih Musuhnya itu recovernya cepet Udah gitu saljunya Reset Udah gitu intercept di mana-mana Oke Oke Bisa nih Bisa nih Lihat dong jangan tekel Oke 1-0 nih 2-0 nih kita lihat masukkan Oke Pasal Oke Subasa Aduh Subasa 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 mana-mana nih Aduh penuh deh 30 menit Udah cocok banget ya Levine ya Emang semua ini kencang-kencang semua ya teman-teman Karena efek saljunya ini yang bikin kita lelet Oke kalau bisa kita cetak satu lagi nih Oke kalau kebobolan Game-nya selesai teman-teman Jadi gak boleh kebobolan Bisa sih nih Oke kita coba Kita coba 2-0 nih Ayo Oke Masuk 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 Satu lagi boss Oke oke Jadi kita babak kedua tinggal satu gol Nah itu relatif lebih gampang teman-teman Biar kita udah nyicil 2 gol Kita tinggal butuh satu lagi nih Hit Oke satu gol lagi teman-teman Kita defense dulu sampai full power Napoleon Iya lewat aja ya Hei Aduh Waduh Renbo Waduh Mampus dong Muller gue Bapak tapi warnanya hijau Kita coba Come on Muller Muller Oke Muller Oke sih Aduh Ini Kalku Ketikutan Nih Saki kun Wah Dapet Pokoknya teman-teman ingetin ya Yang reseh ini Kalk Ada Levin Terus Robson Eh Robson siapa Brolin Nah itu Rese-rese semua teman-teman ya Paling reseh dibanding Temannya yang lain Di tim itu Di tim musuh teman-teman Jadi kalau bisa di Apa dihindarin Matchup sama mereka tuh Aduh Abis nih gue Dibombardir nih Waduh Jangan lupa Tengah Dibombardir nih Terima kasih telah menonton! 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 teman-teman Schneider peti itu Schneider peti yang tadi itu yang fire shoot B itu udah nolong banget teman-teman itu nolong banget udah gitu apa namanya kita bantu support dari AM nya itu support yang bisa 1-2 yang bisa passing gitu jadi semarin nunggu strikernya masuk ke kotak penalti itu kita mainin dulu bolanya teman-teman udah gitu hindarin Cicals, Levin sama Brolin itu paling rese dari segalanya teman-teman dari yang lain yang lain biasa aja yang rese itu mereka doang oke kita deli gacha teman-teman kita ngeteng oke ini ada latin latin pickup transfer nih dia sih yang ini ya teman-teman ya gue juga belum punya sih tau dapet dapet bulu burung suki-mun nani ah Roberto asuk lah Roberto Slider Slider 234 ya kurang satu burungnya ya 15 nyala tuh aduh Nani lagi kan Roberto lagi males dah lihat ya dah Oke yang terakhir Larson Tafnes ini Larson ini yang speednya kenceng banget ya teman-teman ya jadi dia nggak mau kalah deh sama Victorino yang super speed temen-temen yang warna apa tuh gua lupa tuh yang lari kenceng banget mirip kayak Nita lah teman-teman oke segitu aja video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati